Intro Halo sahabat, assalamualaikum Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SMC TV Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpar wa dan juga berkah untuk sahabat semua Tentunya SMC TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan Kali ini SMC TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Rangga Adi menikam sendiri tubuh Abinaya dengan senjata tajam yang ia gunakan Abinaya memejamkan matanya untuk menahan rasa sakit yang mendera akibat luka tusukan yang dilakukan oleh suaminya sendiri Keduanya menangis menahan luka yang ada di tubuh mereka Satu tahun satu hari sebelumnya Keluarga Adi pun mendatangi keluarga besar Abinaya di desanya Mereka menerimanya dengan tangan terbuka dan juga bahagia Mereka setuju dengan apa yang diinginkan oleh Abinaya dan Adi untuk menikah Abinaya memperkenalkan satu persatu keluarga besarnya pada keluarga Adi Namun terbesit kekhawatiran di hati ibu dan Abinaya tentang sindrom yang dimiliki oleh Adi Karena Abinaya belum menceritakan kekurangan calon suaminya Kekhawatiran mereka pun terjadi karena beberapa anggota keluarga mulai merasa bingung Tangan Adi yang selalu memegang bola kuning Keesokan harinya upacara adat lainnya pun dilakukan kembali Namun kali ini semua anggota keluarga Abinaya tidak melihat bola kuning dalam genggaman Adi Hingga kecurigaan mereka menjadi hilang Namun tanpa mereka ketahui malam sebelumnya Adi dan keluarganya juga Abinaya menemui seorang pendeta Yang bisa menolong Adi untuk sembuh Pendeta itu pun menceritakan sebuah cerita raja yang sama persis menderita seperti Adi Raja yang dikenal dengan nama Rangga Ara Sudayan selalu sanggup menaklukkan kerajaan di sekitarnya Dan membuat takut semua musuh-musuhnya Ia didampingi istri yang cantik bernama Gotai Namun suatu ketika raja tersebut mengalami hal aneh Ia tidak bisa mengendalikan tangan kanannya Sampai membuat para bangsawan takut mendengar hal itu Mendengar hal itu musuhnya mulai menyerang kerajaan Raja Rangga Mereka pun mampu mengalahkan Raja Rangga karena raja tidak bisa mengendalikan tangan kanannya dengan baik Para pengikut raja membawa raja pergi bersembunyi untuk menyelamatkannya Namun mereka tidak bisa menyelamatkan ratu hingga ratu Gotai pun ditangkap oleh musuh Raja Rangga Beberapa bawahnya pun mencari obat penawar untuk Raja Haji Mena Hingga akhirnya mereka menemukan di bawah kaki gunung Himalaya Mereka membentuknya seperti gelang dan memakaikannya pada Raja Rangga Setelah itu Raja Rangga pun pulih dan bisa mengendalikan tangannya dengan baik Hingga bisa kembali menyerang musuhnya dan menyelamatkan istrinya Pernikahan Adi dan Abinaya berjalan dengan baik dan dilalui dengan kebahagiaan di hati semua orang yang datang Keluarga besarnya pun melepaskan mereka untuk menikmati bulan madunya dengan bahagia Mereka melalui perjalanan dengan senyuman di wajah mereka Terlebih Abinaya tersenyum sumeringat terpancar dari bibirnya ketika melihat hamparan salju di setiap perjalanannya Sementara di tempat lain Gibarbay dan pengikutnya mencari dua orang incarannya dan dengan kejam akan menghabisinya Abinaya dan Adi telah tiba di hotel yang sebelumnya telah mereka pesan Mereka memasuki sebuah penginapan dengan nama White Mountain Mereka diantar ke kamar dengan pelayan yang merupakan seseorang yang berasal dari Tamil Nadu juga Setelah kepergian pelayan itu Adi menarik kabel yang setengah tertawa oleh petugas tadi Yang ia terkejut karena kabel tersebut adalah kabel kamera Adi memeriksa sebuah cermin dan ia menyadari kalau cermin tersebut terdapat kameranya Adi keluar dari kamar dan bertemu dengan resepsionis Resepsionis tersebut berlari dan mendatangi sebuah ruangan Ia bergantung dengan teman-temannya yang ada di ruangan tersebut Mereka telah menyekap sepasang suami istri yang merupakan teman kenalan Adi dan juga Abinya Ia mendengarkan semua pembicaraan dalam ruangan tersebut Mereka yang merupakan sindikat penjahat mengatakan akan menyebar luaskan video intim mereka saat di kamar ke media sosial Hingga pasangan tersebut akan merasa malu Dan saat sang istri melihatnya ia merasa malu dan marah hingga ia melangkahkan kakinya ke jendela Dan menjatuhkan dirinya ke jendela tersebut Adi terpengaruh apalagi saat melihat pimpinan jaringan itu menghabisi dengan kejam sang suami Tak berapa lama kegiatan Adi yang mengintip dan mencurigai Dengan pun tertangkap oleh mereka Adi pun dikejar oleh para penjahat itu Abinaya yang terlalu lama menunggu di mobil akhirnya memutuskan untuk menyusul suaminya ke kamar Dan saat melihat Abinaya di sekitar tangga ia menjerit dan meminta Abinaya menjauh Abinaya pun menurutinya namun ia malah tertangkap oleh ketua jaringan penjahat itu Begitupun dengan Adi yang dihantam bagian belakang oleh penjahat itu Mereka dibawa ke sebuah ruangan dan mereka melihat pasangan pengantin tamir Yang telah meninggal tadi dibawa untuk dibuang mayatnya Ketua jaringan tersebut menarik rambut Abinaya dan berniat untuk menghabisinya Namun tanpa sengaja Abinaya menarik gelang yang digunakan Adi Tak berapa lama sindrom Adi kembali kambuh Ia mengambil senjata tajam dan Abinaya ketakutan Membayangkan ia ditikam oleh suaminya sendiri Namun ia salah ia melihat Adi yang menggunakan tangan kanannya Menghabisi semua penjahat tersebut termasuk ketua jaringan mereka Tanpa bisa ia kendalikan ia menikam berulang kali tubuhnya hingga tewas Namun aksi Adi terhenti saat tubuhnya dihantam lagi dari belakang Gabar baik datang ke hotel tersebut dengan anak buahnya Ia merasa kesal karena ayahnya bisa terbunuh Ia mendapatkan laporan dari anak buahnya dan mulai memeriksa kamera pengawas Mereka melihat Adi dan Abinaya melumbuhkan anak buahnya Bahkan mematikan saluran kamera pengawas yang terhubung Gabar juga memerintahkan untuk anak buahnya Bisa menghadapi pelayan yang dianggap pengkhianat karena telah mencabut kabel kamera di kamar Adi dan Abinaya Namun pelayan itu memberikan perlawanan dan melarikan diri Adi dan Abinaya pun menyelamatkannya dan melindunginya di ruangan Landry Hotel Di dalam ruangan tersebut pelayan menjelaskan kalau ia sengaja menarik kabel kamera yang ada di kamar mandi Adi Karena ia ingin menyelamatkan Adi dan Abinaya dari kejahatan Gabar dan juga sindikatnya Mereka telah menjalankan usaha ini sejak lama Hingga merugikan banyak pasangan suami istri yang berniat berbulan madu di hotel ini Gabar Bai dan anak buahnya mulai mencari keberadaan Adi dan yang lain Hingga mereka menggunakan anjing pelacak bernama Joe Mereka memasuki ruangan Landry dan mulai mencari mereka namun ketiganya telah bersembunyi di sebuah lemari Dan tidak ditemukan oleh gebiar dan anak buahnya Namun adik laki-laki Gabar mulai menyadari ketiga orang tersebut bersembunyi di sebuah lemari Ia pun memasuki kembali ruangan itu dan mencari mereka Ia pun menyerang Adi setelah melihatnya namun pelayan hotel membantunya hingga ia tewas di tangan pelayan hotel itu Gabar terkejut melihat adiknya diserang pelayan hotel dengan cepat ia pun menembak pelayan tersebut hingga ia tewas Adi dan Abinaya pun melarikan diri lagi Gabar dan anak buahnya pun memiliki ide untuk menangkap mereka Ia mengumpulkan semua tamu yang masih ada di hotel dan dengan alasan keamanan Karena lobi terbakar mereka terpaksa dipindahkan ke hotel lain Namun mereka harus menunjukkan KTP mereka Adi dan Abinaya menyelinap di antara tamu yang lain Karena Gabar dan yang lain belum pernah melihat mereka secara langsung Mereka pun memberanikan diri dan menggunakan KTP Hedrabat Mereka mencoba melalui penjagaan dari Gabar Dan juga anak buahnya hingga akhirnya mereka pun berhasil melewatinya dan menaiki bus Namun setelah di bus, Gabar mulai menyadari mereka adalah orang tamil nadu Yang tengah mereka cari walaupun mereka fasi berbahasa telugu Gabar mengejar bus tersebut dan menyebarkan foto mereka ke jaringan mereka Mengetahui dikejar Adi dan Abinaya pun memutuskan untuk melarikan diri dari dalam bus yang memasuki area desa Mereka berlari lagi dan Abinaya menangis sepanjang perjalanan karena ia merasa lelah dan sedih Bulan madu yang harusnya menjadi indah kini harus menghindari para penjahat Adi menyewa sebuah mobil yang bertujuan mendatangi markas Gabar untuk menghancurkan semua video yang telah mereka rekam Walaupun harus mengeluarkan uang banyak mereka rela karena harus segera melarikan diri Joe, ajeng pelacak yang telah diberi topi dan GPS di lehernya terus berlari untuk mencari keberadaan Adi dan juga Abinaya Ia pun tiba di mobil tersebut dan malah menghabisi supir mobil yang menggunakan shell milik Adi karena mengira itu Adi Mendengar suara Joe, Adi mencoba mengendari mobilnya hingga ia harus berjuang mengusir Joe dari mereka Dengan kepintarannya, ia bisa mengalahkan Joe dan menghabisinya Adi mengendari dengan cepat mobilnya karena tahu Gabar tidak jauh dari mereka Gabar pun marah melihat anjing kesayangannya mati dan ditinggalkan musuhnya begitu saja Ia pun mengejar mobil Adi hingga di pertengahan jalan mereka bertemu dan Gabar menabrak mobil Adi Hingga mobil Adi terpental dan hancur Adi dan Abinaya pun segera keluar dari mobil dan kembali berlari menghindari kejaran Gabar dan anak buahnya Abinaya yang lelah pun disembunyikan Adi untuk menghadapi Gabar dan juga anak buahnya Karena tidak menggenggam tangan Abinaya, Adi pun menggunakan tangan kanannya untuk menghadapi mereka Hingga ia berhasil menghabisi anak buah Gabar sekaligus memutuskan jembatan yang dilalui Gabar Menggunakan mobil Gabar, Adi mengendarainya dengan cepat bersama Abinaya menuju markas Gabar Ia kembali menyempunyikan istrinya dan ia mulai mencari ruangan yang digunakan Gabar untuk mengupload video-videonya mereka Tanpa membuang waktu, Adi menghancurkan semua peralatan di ruang bawah tanah itu Gabar yang mengetahui hal itu langsung mempercepat langkahnya dan mulai menghadapi Adi Ia sangat marah karena semua pekerjaannya telah dihancurkan oleh Adi Namun setelah menemukan Abinaya, ia mengancam Adi untuk menghabisinya sebagai balasan Adi telah menghancurkan pekerjaannya Adi yang terluka saat berkelahi merasa hancur tidak bisa melindungi istrinya yang tengah dipukuli oleh Gabar dan anak buahnya Hingga ia teringat cerita raja-raja yang menggunakan sindromnya untuk berkelahi menyelamatkan istrinya Kekuatan Adi pun muncul, ia bangkit dan mulai mengadakan perlawanan Ia menghabisi semua anak buah Gabar namun saat menghadapi Gabar ia merasa kesulitan Berulang kali ia terkena hantaman Gabar hingga saat mereka berkelahi di air yang sangat dingin Adi pun terkena hantaman di kepalanya Hingga ia terjatuh dan hanyut terbawa air Adi yang tersangkut di akar pohon mulai sadar dan ia menarik akar pohon tersebut Lalu menikamkannya ke tubuh Gabar yang sudah kelelahan berkelahi Adi mendekati Abinaya yang takutan Ia memeluk hangat istrinya dan mengatakan penderitaan mereka telah berakhir Dan film pun selesai Nah sahabat itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Rangga Satu buah pesan yang dapat diambil setelah menyaksikan film ini adalah Jangan pernah ragu menolong orang lain karena suatu saat bisa jadi kita yang menjadi seseorang yang membutuhkan bantuan Saling membantu satu sama lain adalah sesuatu yang bisa menguntungkan diri kita di masa depan Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini Sampai berjumpa kembali di alur cerita film-film selanjutnya Dukung selalu SLMTTV dengan cara klik like, komen, share dan juga subscribe Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir Dan ingat selalu untuk jaga kesehatan dan wassalamualaikum